Robmu memerintahkanku untuk mencari jalan bagi diriku dan istri dan anakku. Robku memerintahkanku demikian. Siapa kau mau melarangku? Izin bertanya, sikap kita gimana saat tidak boleh datang kekajian oleh istri? Salah tempat yang dia nanya begini. Salah orang. Coba anda mau, anda coba sabar menghadapi seseorang yang gak sadar posisinya di dalam alam semesta ini ya. Ya akhirnya kita lelaki. Istri kita gak punya hak mengatur kita. Mau kita keluar rumah untuk nongkrom, bertemu teman-teman kita. Apalah lagi kita keluar rumah untuk mencari petunjuk. Mencari jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Gak punya hak mereka melawan kita. Apa melarang kita gak punya hak. Tempatkan setiap hal dan tempatnya masing-masing. Ini hakmu bukan untuk melarangku. Bukan. Bahkan ini kewajibanku bisa jadi. Untuk mencari ilmu dan petunjuk. Yang dengan itu aku akan terapkan pada diriku, pada dirimu. Dan anakmu. Anak kita. Anak kita. Ini kusut yang nanya begini. Kok bisa hal demikian dipertanyakan? Kok bisa? Dari seorang lelaki yang bisa menulis dengan baik. Kok bisa hal demikian dipertanyakan? Kok bisa? Hah? Sampaikan kepada istrinya. Jangan. Gak apa? Rupanya kau meyakini konsep keluarga yang tidak datang dari syariat Islam. Kau meyakini konsep berkeluarga yang datang yang kau simpulkan dari drama Korea atau drama Barat yang kau tonton. Sehingga seorang istri punya hak seolah-olah untuk melarang suami melakukan aktivitasnya di luar rumah. Gak ada istri. Gak boleh. Istri gak punya hak. Apalagi untuk kegiatan positif yang sifatnya fardu demikian. Menuntut ilmu. Mau buat have fun lagi suaminya di luar. Gak punya istri ngelarang. Gak punya hak ngelarang. Apalagi sampai ngunciin. Misalnya dikunciin di luar. Abang lu tidur sana sama keset. Jangan. Rumah gue. Lu mau apa lu keluar sana? Dan ini tidaklah terjadi istri demikian. Istri ini sampai sikap demikian tidaklah terjadi kecuali berangkat dari suami yang empuk dan bodong luar biasa. Tidaklah terjadi sikap istri demikian. Kecuali memang dia selama ini menghadapi seorang suami yang gak punya sikap di dalam hidupnya. Suami yang jangan ngomong akidah yang kuat. Tapi suami yang punya sikap at least di dalam hidupnya gak dihadapi. Akhirnya dia. Demikian wanita. Ente kasih ulur. Dia mencoba mendominasi ente tuh. Kalau ente coba ngulur. Demikian wanita. Itu maknanya apabila kau biarkan bengkok. Maka dia tetap bengkok. Atau bahkan tambah bengkok. Lama-lama patah ke dalam tuh. Itu maksudnya. Tapi tahan dia. Kalaupun bengkok, di kadar bengkok itu aja. Jangan lebih mulai bengkok lagi. Ini udah bengkoknya ke banget kan sampe ngelarang lagi. Bengkok ke dalam banget, dikit lagi patah ke dalam. Kok ada lelaki di muka bumi Mempertanyakan apa yang kita lakukan Kalau istri melarangkannya. Kok bisa ada? Kok bisa ada? Kok ada gitu? Kok ada? Allah ya adikum. Nggak boleh, nggak boleh. Istighfar, taubat, Minta kekuatan sikap dan kepribadian Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka yang kau pimpin pun Tahu diri dan tahu tempatnya. Ya? Kembalikan kepada batasan hak-hak dan tanggung jawab masing-masing. Ini tanggung jawab siapa? Ini hak siapa? Apakah kau punya hak melarangku di dalam hal ini? Kau tuntut aku sesuatu yang menjadi tanggung jawabku. Oke. Tapi sesuatu yang memang hakku. Tapi kau menuntutnya seolah-olah ini hakmu. Kau zolim. Kembalikan kepada hak dan tanggung jawab masing-masing. Rapih harusnya keluarga Kalau tiap unsurnya memahami batasan hak dan tanggung jawab masing-masing. Aturan rapih keluarga. Ya? Dan kalau keluarga yang bertakwa kepada Allah Dan dia jadikan pernikahannya adalah bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Harusnya gak masalah seorang suami ketika istrinya melihat Dia ternyata mengaji, menuntut ilmu, mencari jalan, menunjuk Oh Allah sudah Harusnya kalau pernikahannya adalah ibadah Dia malah bahagia Yang ada harusnya nih istri yang nilus pertanyaan Setelah apa yang anda lakukan, suami anda gak mau ngaji Nah aturan bininya yang nanya Karena nikah adalah ibadah buat dia Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Tapi ini jauh dari nilai ibadah Kalau sampai istri ngelarang lakinya pergi kajian malam Ini jauh dari nilai ibadah Jauh dari ketulusan dan keikhlasan Niat awal pernikahan Iya kan Jadi bertakwalah kepada Allah Istighfar, tobat Kalau belum punya jenggot, mulai biara jenggot Biar jadi laki, beneran Tegasin sama bini apa yang nunggu Lo lemes sih depan bini lo Masih dilarang juga Siapa lo? Robmu memerintahkanku untuk mencari jalan bagi diriku dan istri dan anakku Robku memerintahkanku demikian Siapa kau mau melarangku? Begituin lo Bapak lo kalau ngelarang gue lawan Apalagi lo Gimana kayak Bapak lo kalau ngelarang gue ngaji gue sledin Bapak lo Apa lagi lo? Siapa lo? Aku bernafas darinya Aku punya nafkah Aku punya rezeki untuk menafkahimu darinya Sekarang aku mau mencari jalan Menuju, mendekatkan diri kepadanya Kau melarangku? Siapa lo? Kau melarangku